Halo Assalamualaikum, apa kabar ayah bunda kreatif? Kumaha damang, ih ketemu lagi deh dengan saya Enda Rosriani dan saya ucapkan terima kasih dan selamat datang bagi anda yang baru bergabung di channel saya ini kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat wall hanging atau home decor atau red ya, jadi yang berbahan dasar dari gelas plastik nah, cara membuatnya pun cukup mudah loh ayah bunda penasaran kan? pandangin terus ya video tutorialnya berikut ini cara membuat, yang pertama ambil gelas plastik kemudian potong bagian bawahnya sekitar 10 cm dari alasnya seperti ini kemudian potong bagian atas gelas plastik untuk kita ambil bagian ringnya ayah bunda, rapikan dari kelebihan gelas plastiknya kemudian gunting bagian atas gelas plastik yang sudah dibuang ringnya sehingga hanya didapatkan bagian tengah yang bermotif volkadot atau toto-toto seperti ini lalu potong dua dan setelah terpotong dua seperti ini potong lagi ya sehingga didapat dua lembar potongan gelas plastik dengan motif volkadot atau toto-toto ambil selembar motif volkadot ini kemudian gulung lembaran ini dan rekatkan dengan selotip benih lakukan untuk sembilan lembar lainnya sehingga didapat 10 gulungan gelas plastik motif volkadot setelah itu ambil ring gelas plastik yang sudah diwarnai merah ambil bagian bawah gelas plastik seperti ini kemudian dipotong menjadi 8 bagian lalu rekatkan di atas ring rekatkan dengan lem tembak ya rapikan kelebihan bahan dengan gunting nah hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama untuk dua ring lainnya sehingga didapatkan tiga hiasan dari ring seperti ini kemudian ambil benang kasur lalu rangkai ketiga hiasan dari ring ini ikat dan perkuat dengan selotip benih selamat menikmati selamat menikmati nah hasilnya seperti ini ayah bunda cantik bukan selamat menikmati selamat menikmati kita warnai gelas plastik warna merah dan putih kemudian buang bagian ringnya bun karena yang kita pakai kali ini adalah hanya bagian badan gelas plastik jadi ringnya kita simpen dulu kita potong dan yang kita pakai adalah bagian bawah Gelas plastik, tapi ini yang dipakai adalah gelas plastik yang bermotif volkadot atau totototol Itu loh bun yang buat wadah es krim Nah buat gelas plastik yang sudah diwarnai warna merah atau putih Atau sekaligus dua warna merah putih Kita gunting-gunting bun seperti ini Kita bagi menjadi delapan bagian Kalau bunda mau pakai gelas plastiknya yang asalnya warna bening Itu sebenarnya sudah ada sih tanda-tandanya Jadi kita bisa langsung memotongnya sesuai garis-garis ya disitu Jadi ukurannya lebih seragam bun Tapi kalau tidak memakai gelas plastik seperti itu Yang penting dibagi menjadi delapan bagian Nah yang kedua bagian alas dari gelas plastik yang asalnya dari gelas plastik untuk wadah es krim Yang ada motif volkadot atau tototol Kita gunting juga, kita potong menjadi delapan bagian seperti ini Kemudian gelas plastik yang sudah dipotong menjadi delapan bagian Yang warnanya itu loh bun yang sudah diwarnai Kita lem ya Jadi si potongannya kita tekuk dan dilem ke bagian alasnya seperti ini Lakukan ke delapan bagian itu bun Ya seperti ini Nah kan lucu kan Sebenarnya kalau gelas plastiknya sih gak usah dicatuk dua warna pun bisa Mau warna merah aja atau warna putih saja sih boleh Nah setelah ke delapan bagian ini dilem seperti ini Maka hasilnya Tadaaa Seperti ini kayak bunga ya Lucu sekali Tadaaa Jadi deh bunga cantik dari gelas plastik Lakukan hal yang sama untuk ke enam bunga cantik dari gelas plastik lainnya Sehingga ada tujuh buah bunga Nah Kemudian buat bentuk lingkaran dari bus yang dilapisi karton putih Dan rekatkan bunga-bunga tadi Di atasnya mengelilingi bentuk bulatan ini Dengan memakai lem tembak Lakukan dengan hati-hati ya ayah bunda Tadaaa Jadi deh hiasan cantik berbentuk bunga dari gelas plastik Cantik bukan berbunga-bunga Ambil 4 ring gelas plastik warna putih Kalaupun tidak ada warna putih bisa diwarnai sih cat kayu warna putih Tapi kalau ring gelas plastiknya Berasal dari gelas plastik yang ada motif Toto-toto atau polkadot Sebenarnya ring-ring gelasnya sih sudah warna putih bun Dan bagus hasilnya Nah seperti biasa kita rangkai dengan memakai lem tembak Jadi 4 ring gelas plastik disusun seperti ini Yang pertama kita letakkan 1 ring Kemudian 3 ring di atasnya Seperti ini Kenapa memakai lem tembak untuk merekatkannya Agar GPL gak pakai lama langsung nempel ya Kemudian kita ambil 3 lagi ring gelas plastik ya Dan kita simpan atau letakkan seperti ini ayah bunda Jadi hasil akhirnya membentuk bunga ya lucu sekali Cantik sekali Nah saya paling suka deh hiasan yang seperti ini Setelah itu bagian paling atas Kita tutup dengan memakai tutup botol warna merah Gunakan 2 ukuran tutup botol yang beda ukurannya Besar 1 yang agak kecil 1 Kemudian ditumpuk seperti ini Nah jadi deh ayah bunda Lucu ya Seperti ini warnanya kontras Setelah jadi Kemudian kita letakkan hiasan ini di atas piring kertas motif itu Piring kertas seperti ini biasanya dipakai untuk acara ulang tahun anak-anak ayah bunda Nah kalaupun di tempat daerah tempat tinggal ya bunda Susah untuk mendapatkan piring kertas seperti ini Gunakan piring kertas biasa aja lah ya Atau piring plastik ya yang murahan itu Kita warnai dengan warna merah Gak usah yang totol-totol Agak susah sih notol-notolnya Bintik-bintiknya Jadi kita warnai aja warna merah Yang penting kan hasilnya kontras ya Nah soalnya kalau piring kertas seperti ini Ini emang agak susah juga sih untuk di daerah saya di Bandung pun Hanya beberapa toko yang menjual Itu tokonya besar sih Jadi kalau nggak ada jangan dipaksain Waktunya bermasang Rangkaian bunga-bunga cantik dari gelas plastik tadi Dengan hiasan dari tiga ring yang dibuat tadi seperti ini Cantik bukan hasilnya Nah kalau cara merangkainya sih sebenarnya gimana selera ayah bunda ya Saya hanya memberikan alternatif pilihan cara pemasangan Nah hiasan ini siap untuk menyemarakan acara pesta anda Nah itu ayah bunda Cukup mudah bukan cara membuatnya Tapi hasilnya unik ya Bisa dijadikan hiasan di dalam rumah penuh bunga Nah cara membuatnya cukup mudah Maka ayah bunda bisa juga loh mengajak si kecil Untuk membantu menghias ya Nah itu ayah bunda Semoga tayangan ini bermanfaat Tetap be kreatif, be inovatif, be inspiratif Hatunuhun, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh